Dua dari enam pemuda tewas di bantai samurai oleh sekelompok pemuda lainnya di area parkir rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, Dinihari, 23 Februari. Sementara empat korban lainnya kini mendapat perawatan intensif di RSCM akibat luka bacok di sekejur tubuhnya. Korban Riki Tutuboy, 37 tahun, tewas setelah lehernya nyaris putus digorok. Sementara Stanley Ayeweno, 35 tahun, tewas di rumah sakit Mitrak Mayoran akibat banyak meluarkan darah dari kepala, tangan, dan tubuhnya. Saat itu korban bersama empat belas rekannya sedang melayat temannya yang meninggal. Tiba-tiba sekitar 40 pria tak dikenal keluar dari sejumlah mobil dan langsung menyerang para korban dengan menggunakan golok, samurai, dan pedang. Spontan para korban panik dan berhamburan keluar dari rumah duka untuk menyelamatkan diri. Begitupun dengan keluarga yang berduka, ikut panik dan berusaha menyelamatkan diri karena takut menjadi sasaran. Pembantaian yang berlangsung di sekitar 15 menit tersebut diduga berlatar belakang dendam. Anggota Pores Jakarta Pusat dibantu polda Metro Jaya yang datang ke lokasi kejadian langsung mengejar para pelaku dan mencari barang bukti. Selain mengamankan jam tangan milik para korban, polisi juga menyita gagang golok yang terlepas pada saat kejadian. Korban luka antara lain Octavianus, Macmillon, Yopi Yonatan, Errol Carr, Jepri Haka kini dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Petugas kini masih terus menyelidiki penyebab yang pasti dari kejadian ini. Dari Jakarta Pusat, Ilham Tanjung, Poskota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!